Mulan, Ksatria Putri Tionggo Anjilid 10 Tamat Bap 47 Kekerasan dan kelembutan adalah dua kubu yang berbeda Satu bersaif mawar berbisa dan satu bersaif yang liu Masing-masing bertarung dalam jarak tak seberapa Famulan Refleksi Tai Chi Chuan 1220, Provinsi Guandong Namaku Wong Ki Beis Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi pendekar dengan dianugerahi sepasang lengan baja Yang nyaris setiap hari kuisi dengan perkelahian Orang tuaku tidak pernah bermimpi anak sulung mereka akan menjadi petarung Karena mereka menganggap pendekar adalah centeng-centeng naif yang memenuhi hidup dunia dengan darah Tetapi dunia ini memang sudah babur Yang kuat menjazam yang lemah Tidak ada keadilan lagi ketika dajalis melanda Tionggo An Pemampasan menjadi cerita subur di tanah ini Aku kebiara Saolin bersanggu itu Kelaknatan zaman mengaburkan perjalanan hidupku Aku gamang Diombang alur takdir Rupanya Saolin yang sesuci yang liu bukanlah tempat menempah harap Kebatilan harus dilawan dengan kebajikan Bukan dengan kekerasan Aku terpental Nasib membawaku kembali ke tanah kelahiranku ini Di sini aku belajar menyelaras dengan alam Bukan kehendak berlandas keinginan sekeras karang semata Ku sosialisasikan maruh hidupku demi kebajikan Aku belajar memadani Membaur dengan kesederhanaannya Meresapi hidup penuh warna tanpa kekerasan Nasihat yang kutepis jumawis dulu dari sepasang manusia peniup lafas dalam napasku menyata Hitam dan putih sisik melik dunia memang hanya setipis sutra Lalu suatu waktu aku menerima surat dari saudara seperguruanku, Fang Wang Ia mengabariku presensi neonatus dewata Sekarang gadis cilik itu berada di Chengdu Aku diminta untuk memoles permata tersebut Mengasahnya sehingga menjadi batu permata yang paling mulia di antara segala permata Maka berangkatlah aku ke sana Kutemui gadis cilik jelmaan dewata Aku terkesiap Ribuan tahun tanah di Tionggoan tidak pernah ditumbui bunga secantik ini Ia adalah Magnolia Keindahan segala bunga Kuajari ia Toto Nadi Ortopedi Juga pengobatan tawar racun Ku kenalkan ia pada segala jenis racun dan juga penawarnya Alangkah girangnya ia bukan kepalang Guru, kenapa di dunia ini ada yang namanya racun ia? Bertanya demikian Suatu hari ketika mengajarinya semua hal Seperti juga dalam kehidupan manusia Hati manusia diliputi dua hal mendasar Pertama, kebajikan Kedua, kebatilan Kebatilan dapat kita ibaratkan dengan racun Lalu, kebajikan dapat kita ibaratkan dengan penawarnya Dua hal itu seiring sejalan Tapi, kadang-kadang racun dapat menjadi penawar racun bagi yang lainnya Begitu pula sebaliknya Kebajikan dapat menjadi kebatilan bagi kebajikan lainnya Itulah fenomena yang terjadi di lingkungan kita Di Saolin misalnya, ada maharasi yang dapat berubah jadi serigala Begitu pula sebaliknya di dunia hitam Ada serigala yang dapat menjelma menjadi dewata Maksud guru, racun itu tidak selamanya buruk? Racun adalah bagian dari alam Racun mengisi kehidupan kita sejak terbentuknya kali pertama dunia ini Yang liu dan mawar beracun tumbuh seiring dengan pesonanya masing-masing Apakah hal yang guru sebutkan tadi masuk dalam komponen tayu cicuan? Tidak ada unsur yang lepas dari alam Semuanya menyelaras sehingga terjadi perimbangan yang kosmis Kalau menentang hukum-hukum tersebut Maka manusia akan menemui petaka, petaka Apa maksud guru? Petaka itu bersumber dari diri kita sendiri Seseorang dapat menuai bencana dan mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri Salah satu unsur yang tak dapat dilakukan adalah proses penuaan, sakit, dan mati Manusia kadang-kadang ingin hidup di luar hukum alam tersebut Mengabadikan dirinya dalam ambivalensi maya Tapi, tidak ada yang dapat membendung unsur alam dasyat kematian Semua manusia pasti mati guru Apakah yang dimaksud dengan ambivalensi maya yang seperti Anda sebutkan tadi? Itu adalah nafsu keinginan dan ambisi Ambivalensi maya itu terangkai dari egocentrisme dan utopis manusia Padahal awal mula neonatus, manusia tidak membawa apa-apa Semuanya terlahir bugil Dan ketika berpulang ke seng pencipta pun begitu Jadi menurut guru, awal petaka itu bermula dari ambisi dan keegocentrisan manusia Betul Bencana bagi kehidupan datang susul menyusul dibahang oleh ambisi manusia Perang, genosida, pemusnahan dan masih banyak lagi ulah batil manusia Kalau begitu, apakah darah akan dibalas dengan darah? Guru darah dibalas darah, tidak akan ada habisnya Karenanya, kebencian mesti dilawan dengan kasih sayang Kekerasan tidak pernah akan berakhir bila dilawan dengan kekerasan Tapi kekerasan akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih Bukankah itu yang diajarkan oleh Sakyamuni? Saya gamang, guru Terjadi banyak ketidakselarasan yang membumi hanguskan peradaban Perang dan perang Apakah dewata akan muka dan menjatuhkan sanksi kiamat? Beragam sanksi dapat dijatuhkan dewata sebagai kompensasi kemurkaan Ia dapat berupa bencana jasadi Tapi, ia dapat juga berupa takdir Utusan yang sudah menjadi perdestinasi Siapa yang dimaksud utusan itu, guru, pahlawan dan satria? Mereka dapat berasal dari kalangan manapun Jelata sekalipun Tidak hanya dari puak terpandang dan keluarga bangsawan Aku lihat ia mengangguk mafhum ketika itu Aku tersenyum Utusan itu adalah famulan Bap 48 Hingga masa itu tiba Tak juak gergasi manapun menggentarkanmu satria Biarlah kali ini saja lentera itu menuntunmu Dalam lagu Sunyi Kekalohan Jangan sesali sinar jingga lentera Yang mengajakmu ke tempat pada sekumpulan Kodionon Dan pada sekawanan domba di Gobi Sebab api telah membubung tinggi kala Maharana tak terelak Satria Air matamu setipis cadar Tak mampu membasu luka ambigumongolia Baoling Lagi si pendekar danuh 1231 Kabupaten Chengdu Namaku famulan Aku anak seorang veteran prajurit Yuan Fazou Aku adalah gadis desa biasa Namun mereka selalu menyebutku magnolia Gadis jelmaan dewata Kadang-kadang mereka memanggilku Famulan Prajurit Garda Langit Hah? Mungkin ini terlalu hiperboles Mungkin, ya mungkin Bagiku, sebutan itu terlampau mengada-ada Ataukah, mereka telah mendoakan aku Ah, entahlah Yang pasti aku merasa tidak pernah menjadi pahlawan Aku ini manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan Aku hanya terdiri dari daging dan darah Aku juga takut mati Keberanian-keberanian yang telah aku tunjukkan selama Maharana Bukanlah sesuatu hal yang Bagi kebanyakan orang dianggap muskil dan fenomenal Perang adalah pilihan terakhir yang mau tidak mau harus aku jalani Di dalam perang, hanya ada dua pilihan Hidup atau mati Dan ternyata dalam beberapa pertempuran Aku masih hidup Bukan karena aku heroit Bukan pula karena aku jawara Bukan Namun ku sadari semua itu adalah anugerah dewata Aku dapat bertahan hidup di dalam kelam Maharana Karena semata ajalah yang belum menjemputku Aku juga tidak senang mereka mengkultuskan aku sedemikian rupa Karena selama ini aku hanyalah sehelai yang liu yang mengikuti alur air sungai Dan sampai pada sebuah tempat di mana seng air bermuara Nasib telah membawaku ke Medan Maharana Nasib yang telah membawaku ke Tungsau Nasib jualah yang telah membawaku ke Istana Aku menjalani hidup ini apa adanya Menyaru sebagai laki-laki Menelusup dan memasuki kewajiban kemiliteran Yuan Selanjutnya, aku bertempur sebagai prajurit Yuan Melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban mempertahankan negara dari agresi bangsa lain Bukannya karena aku beda dengan prajurit-prajurit yang lainnya Bukan Sekali lagi aku tegaskan, aku hanyalah manusia biasa Masih banyak tugas yang belum aku tunaikan Tionggoan masih pula berkejolak Aku memiliki tanggung jawab moral untuk memaparkan kebajikan bagi perkembangan di tanah yang kerontang ini Namun yang terutama, aku belum dapat membahagiakan ibu Ia selalu menuntut cucu laki-laki dariku Kadang-kadang aku benci cerocosannya yang bawal itu Tetapi setiap merenung sebentar, maka kebenaran samar terungkap dari keceriwisannya tersebut Bahwa aku sebenarnya memang perempuan Ya, aku memang seorang perempuan Bap 49 Seterang apakah gemintang timur yang memias serupa lelatu api dari sembur mulut seng naga? Oh, patriot dari Chengdu serupakah engkau tetomis yang kasat dan hidup? Lantas menggeliat serta terbang di atas tanah nan kerontang ini Baolinglitani Nirwana Dimanakah letak seng jiwa, yang melanglang dan kadang melarung dalam maya padat tak bertepi? Serupa dengung kecapi dan sitar pengembara Ia terus-menerus menelusup lantas menelikung di antara basir-pasir dan cadas Kegalauan ini sungguh tak terjamah jawab Meski dawa-dawai itu melengking parau dan membiasi malam dengan pengah Lalu, apalah arti seorang manusia yang ditiupi lafas dari langit? Ia mengecap dengan tangisnya Ia meraba dengan jeritan dan celotehnya yang mungil Oh, aku tak paham Sungguh tak paham Kepandayan ini menjadikanku pandir Sungguh dia najiwa yang semelata ular-ular digobi Sungguh lara hidup yang mengagungkan rasa dan raga Lantas, apakah famulan yang dianugerahi prajurit garda langit merupakan seorang perkasa di antara gergasi buana? Sehingga ia mampu memecahkan karang gemarang hanya dengan Aumannya Oh, sahabatku Tidaklah bijak mendoakan aku dalam selaksa puja Kultus telah menjadikanku batu di antara karang Dan menjadikanku pemati di antara nisan Mohon, sahabat Sekali lagi aku pinta Enyahkan selantun litani yang mengikatku dalam peranata ini Aku ini hanya seonggok daging Aku ini hanya segumpal darah Aku ini hanya raga yang terbentuk dari segala najis yang sungguh tak kalian pahami maknanya Sebab, famulan yang kalian gelari prajurit garda langit juga sesekali melakukan nista tercela dalam gelimun gemawan gelap Ya, nista tercela Saya tidak pernah dapat memahami apa makna kehidupan ini Semuanya babur Rangkaian episode kisah manusia seperti rantai yang sambung menyambung tanpa ujung Ada kehidupan, ada kematian Ada tawa, ada tangis Jauh harafeksi menjadikan saya serupa rani Sementara rana menjadikan saya serupa pemati Kebajikan dan kebacilan beriringan serupa bayang-bayang yang mengikuti cakra pedati Apa yang terjadi dengan tionggoan? Sabda yang diturunkan dari langit untuk para tuan dan puan melamur seperti pendar pelangi Dan tak lagi memiliki makna keindahan untuk dititididewi Maka kuduslah engkau para rani Kuduslah engkau yang senantiasa meletupkan lelatu kebajikan dalam sanubari manusia Meski iramanya yang minor menjadi rekuin Meski biramanya yang platonis tak terjamah para hati yang telah terpenjara oleh tirai-tirai kegelapan Saya famulan, prajurit garda langit Perempuan yang disabda dan diturunkan dari langit untuk mengabdi demi kebajikan agar semuanya tak jadi nisan Ya, tak jadi nisan Bab 50 Akulah Kelanadina Yang mengitari taman nirwana Serupa pelacak dengan sebuah mangkuk, jaksi rumbia, dan tongkat kayu Namun bukan demikian adanya demikian puan berkata Dari istana nan megah sebab Engkau lah teratainan indah bunga sesungguhnya Yang mengembang Dan menangkup purna derita para papa jelata Oeye yang teratainan indah Hari sudah beranjak petang Lembayung yang yang memayungi sisi barat langit sudah menggelap serupa gergasi bisu, yang dam dan memisteri Ia menangkup segala fana ketika Fa Mulan baru saja menghabiskan semangkuk bubur jagungnya dengan lahap Dan seketika pula itu Sang Weng menguatirai tendanya Jangan terlalu memaksakan diri bekerja keras Mulan, selantun kalimat selembut bayu terdengar seiring terkuatnya tirai tendanya Sang Weng menjenguknya Fa Mulan mengangkat wajahnya dari manuskrip strategi yang tengah disusunnya Ia menghela napas pendek sebelum mengembangkan senyumnya yang samar sebagai awal balasan Belum dijawabinya kalimat subtil dari kekasihnya tersebut Istirahatlah, Mulan Fa Mulan menghela napas panjang Masih banyak tugas yang harus saya kerjakan Senada dengan gadisnya, Sang Weng pun melakukan hal yang sama Sungguh, ia cemas dengan apa yang tengah berkecamuk Dalam benak Fa Mulan Saya tahu Tapi, jangan sampai tugas-tugas tersebut merusak kesehatanmu Fa Mulan menampik Santun Saya bisa jaga diri, Kapten Sang Tapi Tanda petik Helaan napas panjangnya kembali terdengar besis Sungguh, kali ini ia resah dan nyaris kehilangan semangat Pertempuran demi pertempuran telah menguras tenaga dan pikirannya Namun hal tersebut tidaklah sebanding dengan apa yang tengah dicemaskannya Fa Mulan adalah hal terpenting dalam hidupnya Gadisnya itu melebihi segalanya Melebihi segala galanya bahkan melebihi rasa kasih dan cintanya terhadap kedua orang tuanya Begitu pula terhadap kekasih masa lalunya yang pahit, siawing dan kini tidak ada sepatah katapun yang dapat pemuda itu letupkan untuk meluyakan hati gadisnya Pertempuran heroistiknya di Tung Sao memang telah membuktikan kalau gadis itu seteguh karang Ia adalah huasan, kokoh nan indah Betapa mulianya penciptaan di dewa atas segala karunia ini Betapa sucinya platonistis yang ia pancarkan dari diri seorang Fa Mulan Sungguh, ia kerdil di antara semua itu Dan ketika Mongol menyerbu Tionggoan, hal itu hanyalah siklus dari pencakrat berputar seolah gasing di antara majas dan ambisi para petuhan dan pepuan Tetapi muskil benar adanya jika hal tersebut ditujukan baginya Yah, mungkin Sebab siklus batil adalah resital yang mesti dihentikan Manusia membutuhkan kebajikan yang senatur dengan alam Demting pedang dan tomba adalah nadar kuen yang setiap saat mengembuskan virulan, hawa kematian yang menyengat-sengat Lalu manusia akan mati karenanya Lalu, seperti apakah patriotisme itu? Metode pengorbanan ataukah pola pada sebentuk pengabdian tanpa pamrih? Sungguh, semuanya babur Kecongkakan dan kesombongan manusia adalah mayor, dan jauh melampaui batas nalarisasi tentang kebatilan Para rani hanya seonggok daging yang terus mengelana dan mengembara di berbagai belahan fana Kehadirannya tak lebih berarti dari metamorfosis, keindahan yang mengejauh antah dari kepompong menjadi kupu-kupu Andai epik kepahlawanan itu tak pernah terjelma dalam bentuk pengorbanan yang platonis Andai gadis itu tak pernah ada Andai seorang famulan tak terlahir Lantas, dimanakah sesungguhnya harmonisasi yang membirama dari dawai hari para rani demi perdamaian dunia? Sungguh, ia tidak pernah tahu Ya, ia tak pernah tahu Lalu, kupu-kupu tersebut membentangkan sayapnya Ia terbang seirama angin Ia terbang seiring denting indah sang hati Dimana syair telah menjadikan mereka pengabi Dimana syair menjadikan mereka lagu sendu yang menggelimun di antara tubir dan cadas Mereka terluka Mereka tercabik Mereka juga mati karenanya Namun, kecintaan yang bermuasal dari dawai-dawai hati tersebut telah menjelma menjadi seonggok jiwa yang putih Mereka akan bersinar secerlang gemintang di langit Jiwa-jiwa mereka akan terus hidup, mengembara, dan jauh melampaui segala zaman Ia menembusi tabir pebatil, memboyak kebusukan dari pendosa yang hidup tanpa nurani Mereka akan mengejawantah dalam segala bentuk kebajikan Dan mereka akhirnya merasuk dalam raga yang dilahirkan oleh rahim manusia Dan ketika ia dilahirkan, ia akan tersisih dari pekasi Ia adalah Magnolio dengan selaksa kekurangan Ia adalah Magnolio yang tumbuh di antara lalang dan gulma Ia adalah Magnolio yang tersisih Namun keindahannya yang tiada ter, telah mengembangkan secercah asa dalam kekalutan yang luar biasa Ia adalah predestinasi yang diturunkan dari dewa dari langit Sesungguhnya ia adalah manusia biasa yang terbuang Sesungguhnya ia adalah gadis biasa dengan segala kekurangannya Gadis itu adalah jejelma dewi yang hidup di antara tabir-tabirawan Yang bernapas lewat sepasang metu di balik dada putih mereka Yang setiap hari menari diiringi sitar dan harpa berdawe emas Itulah keindahan nirwana yang tak terbanding apapun Itulah kemegahan istana surga yang tak sedikit pun pernah digelimuni oleh kelam gemawan Namun karena kemarut manusia, maka mereka bersedih dengan meneteskan air mata sebanyak air telaga Bahkan jauh ketimbang itu Bahwa air mata tersebut perlahan telah membanjir dan menjadi sungai kuning tak lama kemudian Lalu apakah arti lektur indah di antara niraksara? Itulah maras dadewa atas marcapada yang mendosa Seperti tahu apa lacur yang akan menimpa tanah yang hangat tersebut Serta merta mereka turun dari rengga gegajah, berdiri dan mengaum tidak seperti biasanya Lantas dengan lantangnya mereka berteriak Bahkan beberapa di antara dadewa memaki segala sepah yang telah dimuntahkan manusia lewat mulut Ulah yang tak pernah dimafsumi sebagai bagian dari hikayah, kebajikan yang diturunkan Namun dari pembatil terus saja berulah dengan kejahatan-kejahatan Mereka saling menjazam Mereka saling membunuh Mereka saling membakar Semuanya gosong dan kobong Sehingga atmosfer hanyalah making di antara mayat-mayat Yang bergelimpangan serta berbelatung Tionggoan sudah bagai telur di ujung tanduk, Kapten Sang Tanda petik Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai abdi negara untuk memikirkan pembelaan dan penyelamatan bangsa kita, Mulan Tapi, bukan berarti kamu sampai mengenyahkan kesehatan dan keselamatan kamu sendiri Tak ada waktu lagi Tionggoan sudah diambang kewancuran Mongolia sudah masuk semakin jauh ke dalam daerah kita Mengandalkan kekuatan diri sendiri seperti apa yang tengah kamu lakukan sekarang merupakan kesiasaan, Mulan Mustahil melawan Mongolia hanya Tanda petik Jangan melemahkan semangat hanya dengan melihat kekuatan besar musuh, Kapten Sang Itulah salah satu kelemahan yang tak kasat mata Ingat, kekuatan itu tidak dapat ditakar dengan melihat banyaknya jumlah pasukan dan lain sebagainya Pertempuran di Tung Sao adalah contoh bagaimana kelemahan itu dapat menjelma menjadi kekuatan Jadi, saya tidak pesimistis dalam hal ini Seberapa hebat pun kekuatan musuh kita Benar, benar Tapi, armada berkuda Mongol sangat jauh dari peraduga para pakar strategi militer kita Apakah bukan berarti Tanda petik Kemenangan dan kekalahan itu hanya setipis bilah rambut Semuanya memiliki kemungkinan yang sama Bagai cakra Pedati Yang setiap sebentar di bawah dan setiap sebentar di atas Mungkinkah kekalahan kita ini atas kelalaian para atas sejeneral di ibu kota Dadu, Mulan? Maaf, saya tidak dapat menebak duga kalau merangseknya pasukan Mongol sampai jauh ke dalam negara kita Akibat kesalahan maupun kelalaian segelintir petanggung jawab Kenapa? Asumsinya beragam Maksudmu Tanda petik Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan tidak menguntungkan begini bagi kita Kapten Sang Apa misalnya? Kalau menilik penyebab kealpaan kita menakar seberapa besar kekuatan terselubung musuh Sehingga mereka dapat menguasai daerah perbatasan kita hanya dalam bilangan hari Barangkali hal tersebut disebabkan karena jumawitas kemenangan kita atas pemberontakan Jumawitas? Ya, pandang enteng, menganggap remeh, dan lain sebagainya Maka, sahihlah hal itu dapat dibenarkan sebagai biang kekalahan kita Kebanyakan dari kita tidak pernah belajar dari pengalaman Manusia selalu terjatuh ke dalam lubang yang sama Namun lepas dari semua itu, pertempuran adalah taktis lapangan Semuanya dapat saja terjadi Sikuat dapat saja menjadi lemah karena sesuatu hal Begitu pula sebaliknya Prediksi tidak dapat ditebak semudah membalik telapak tangan Apakah dengan demikian berarti kita sudah habis? Manusia akan habis bila sudah tak bernyawa Selagi masih bernepas, tidak ada kata kalah atau habis bagi manusia Jadi, sesungguhnya kita sama sekali belum habis atau kalah Kita hanya terdesak, kritis, dan Tanda petik Tetapi Tanda petik Ah, hidup ini memang berat, Kapten Sang Manusia telah menambah sulit kehidupan mereka sendiri Perang yang membahang merupakan olah manusia sendiri Perang buatan manusia telah menyengsarakan manusia sendiri Jadi, apa yang telah kita lakukan itu merupakan kebacilan bagi peradaban Ah, entahlah kapan semuanya dapat berakhir Perwira belia itu diam menyimak Apakah Jajelma Dedewi telah diturunkan dari langit Tetapi ia tergolek tak berdaya karena Maharana telah menghancurkan segalanya Sejenak ia menggeleng Wajahnya yang keras dan persegi tampak lesi Sungguh, ia tak paham atas apa yang terjadi dengan tionggoan Makna yang dicerapinya hanya setipis sari Apakah gada kebacilan telah menghancurkan segala Kebajikan di dunia ini Ah, gadis itu hanyalah seonggok daging dan tulang belulang yang ringkih Ia bukan hawasan yang kokoh dan gagah perkasa Setiap saat ia dapat terbunuh di Medan Laga Dan hal itu lebih menyakitkan ketimbang alur fiktif hayalannya sendiri Bahwa ia mendapati dirinya terbantai dalam Maharana Ia takut kehilangan gadis itu lebih dari apapun juga di dunia ini Ia akan menangisi kematian gadis itu lebih dari seribu malam Ia akan hancur bersama hilangnya jasad gadis itu menjadi debu Ia akan merasa kehilangan nyawanya sendiri Nyawa yang telah menunggal dengan dirinya Oleh karenanya, ia akan menjadi tameng bagi seorang famulan Ia tidak dapat membiarkan gadis yang sangat dipujanya itu menyongsong perang Namun Dedewa seolah rungu, tak mampu menjelmakan sebuah mana bagi gadisnya yang heroit Tak ada mukjizat yang diturunkan dari Svarga Kaloka Dedewa telah menulikan telinganya sendiri Dedewa telah membutakan matanya sendiri Mereka tidak mampu lagi merabah segala kebajikan Dan memusnahkan rona kebatilan yang telah meranggas dengan cepat Serta melahap semua benih-benih kebaikan di maya pada Lantas kini ia seolah meniti lapak ajal yang telah tertoreh untuknya Detak demi detak pada jantungnya, dan denyut demi denyut pada narinya Ia hanya menghirup ke kobongan hingga Kematian itu memaksa jiwanya melayang-layang entah kemana Inikah sesungguhnya kematian yang vercel? Kematian yang sejati, yang selama ini hanya memberdirikan raganya saja Saya tidak pernah takut terhadap kematian Saya hanya takut terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh Maharana Sebuah penegasan yang kerap ia dengarkan dari gadis itu kembali berdenyar di telinganya Sesungguhnya Dedewa tidaklah berlaku adil terhadapnya Bukankah dengan segala kesaktian mereka, gadis itu dapat diberi kekuatan untuk mengatasi kematian yang cuma sedekpa itu? Tetapi mereka tidak melakukannya Mereka seolah tidak peduli Bahkan mereka membiarkan Seng Angkaramurka dengan bebas mempermainkan nasib gadisnya Gadis itu masih kecil Namun ia telah menghadapi gergasi masalah Seribu satu pelik persoalan bangsa telah menghantamnya bagai gada raksasa yang siap meremukan kepalanya Inikah keadilan yang diturunkan dari surga untuk Magnolia Tionggoan? Kadang-kadang saya terlalu egois, Kapten Sang Saya terlalu oportunis, dan melalaikan satu hal, bahwa kita manusia penuh dengan keterbatasan Saya percaya Anda diutus Dewata untuk mengingatkan saya akan hal itu Saya tidak sesuci yang kamu katakan tadi, Mulan Memang tidak sepenuhnya demikian, tapi paling tidak saya dapat memahami konteks kontemplasi, sehingga tidak bertindak gegabah dan sia-sia Dan satu hal lagi, saya tak akan binasa dengan sia-sia Mulan Tanda petik Memang benar, bukan? Sang Weng melirik Didapatinya senyum tulus pada wajah lesi gadisnya Bukan sekali dua ia begini Namun telah berkali-kali Berkali-kali, sehingga ia tidak pernah tahu apa yang tengah dialaminya Dalam Maharana kali ini pun ia tak pernah takut akan kematian Ia tidak pernah terkalahkan oleh rasa kerdil dan inferior Ia adalah gergasi patriotik yang sesungguhnya Pemberontakan Jelatahan dan Mongolia adalah remah dari bentuk ketidakpuasan manusia Itulah melakat kesalahan yang tak boleh terulang pada masa-masa yang akan datang Kehancuran lantaran inferioris adalah bentuk kelalaian yang tidak dapat dimaafkan oleh sesiapa Pun tak terkecuali para pemimpin bangsa yang mengendalikan segala titah dan amar keputusan Karena itulah kesewenang-wenangan harus dihentikan Karena itu pulalah gadis Magnolia bernama Famulan itu terus berjuang dan berjuang tanpa pamrih agar kedamaian menyata di Tionggoan Namun sungguh perjuangan yang tanpa berbelas Ia menyuarakan kebajikan dan menampik Kebatilan atas nama langit dan cinta yang wangi Ia memimpin secara tegas tetapi jauh dari tiranisasi Bukankah, ia merupakan pemimpin yang unggul dan mengungguli segala para pemimpin yang ada di Tionggoan sekalipun ia merupakan kaisar tertinggi Oh, Mahadewanan Agung Dimanakah letak keadilan surga yang telah didengung-dengungkan sejak para leluhur beranak pinak bahkan telah meleluri di kekinian? Tunjukkanlah kesaktianmu, tunjukkanlah kuasamu sehingga mereka dan mereka tahu mana kebenaran dan mana kebatilan Pertumpahan darah telah menyebabkan segalanya menjadi tak ada artinya Genosida dan pembantaian telah menjadi budaya di mana-mana Manusia telah menjadi serigala bagi manusia lainnya Letupan amarah bagai meriam, meletup, meledak, dan melantakan segala Itukah angkara dan hukuman, ataukah hanyalah sebentuk ketidakpedulian yang engkau tunjukkan karena kehilafan manusia? Lalu, apakah gadis Magnolia itu adalah jejelma dedewi yang diturunkan olehnya untuk menghalau segala angkara? Oh, inilah bentuk ketidaktahuan oleh sesiapa dan sesiapa Inilah bentuk kebodohan manusia yang telah digariskan secara verbal oleh dirinya sendiri Inilah bentuk ketololan manusia yang telah ditakdirkan olehnya sendiri sehingga ia menjadi keledai yang Selalu dan selalu jatuh ke dalam lubang yang sama Ya, manusia adalah keledai Keledai yang setiap sebentar dapat menjelma menjadi serigala dan memangsa sesiapa yang merupakan kaumnya sendiri Bukankah demikian merupakan tindak ketololan yang jauh melebih ketololan yang ada di muka bumi ini? Dan ini adalah ketololan Tionggoan Bab 51 Dewi Aku lelah dalam pertempuran ini tuntunlah aku menuju Nirwana Dimana ranah tak lagi memerah oleh darah dan pedang telah menjelma menjadi bunga Famulan Refleksi Avalokitesvara Apa yang dapat aku lakukan untuk menyelamatkan Tionggoan? Sungguh, aku tak paham akan nestapa ini Adalah dengar dan dengung kematian sajalah yang senantiasa mengitari hidupku Adalah perit iblis sajalah di penglihatanku sejauh kulabuhkan pandang mataku Semuanya adalah tarian anak castik, mengirama dengan sempurna dan moralistik Kesempurnaan adalah asma yang bertiup sepanjang masa Aku terbang, melayang dan melayang tertiup angin Aku tidak pernah tahu di mana aku berada Kadang aku merasa telah berada di selatan, atau di utara Lalu suatu waktu, angin jualah yang membawaku ke timur atau barat Entahlah Anominitas ini sungguh menjadikanku pebuta di antara buta Semuanya gelap Noktah terang hanyalah gemintang di atas langit malam Titik terang hanyalah pijar lentera di bawah temaram dusun-dusun Apakah ini gerhana di dalam jiwaku? Ada kaisar yang lalim Ada rani yang bijak Semuanya seiring sejalan dalam detak-detak jantung ini Oh, adakah pengampunan atas dosa-dosa kami ini? Adakah pembelaan atas ketertindasan yang senantiasa mengirama di dalam kedinaan ini? Semuanya hening Diam dan bisu Ketahuilah, Mulan Sesungguhnya, ada dua warna yang menangkupi dunia Sesungguhnya pula, warna-warni lain, hanyalah bias dari kedua warna tersebut Namun, kita tidak pernah dapat menangkap apa makna dibalik semua warna yang terpancar tersebut Keindahan dari pelangi adalah kesemuan Sungguh, kita telah menafsir keliru segala Dan dalam menyusuri jalanan panjang, kita semakin dibutakan oleh sang kala Ketahuilah, anakku, bahwa jauhar dan mute yang tersebar di sepanjang jalan yang telah kita tempuh Telah membinasakan badan Lalu apa yang sesungguhnya kita cari? Bukankah pedoman telah dimaktubkan oleh sang hiang dalam setiap sisi nurani manusia? Lantas, mengapa kita demikian bodoh dan dungu sehingga monceng dan salah harah? Oh, durja benar nafas yang diembus para pendosa di tanah nan batil, Mulan Apakah ini awal melakat manusia dengan maut? Jawablah, anakku Satu di antara perintah kengenan suci adalah, jangan bersenada dengan kebatilan Namun manusia, para pendosa, telah meremeh temerkan genta agung yang mendengung dari langit ketujuh Manusia telah menulikan pendengarannya sendiri Manusia terus menjasam Hingga timbulah maharana nanrana Oh, andai saja engkau tahu Anakku, betapa pilunya irama hati para rani dan dederwa di langit ketujuh Mereka semua telah meneteskan air mata darah Dan perlahan air mata tersebut menjadi bah lantas mengenangi istana langit Inilah murka bagi mereka yang berkuasa atas titah dan amar Inilah ihwal azab yang akan diturunkan dari langit ketujuh Malang nian nasib para pembatil di tanah kerontang ini, anakku Sungguh dina diri diri nan berlumpur nanah dan kotoran, yang Keluar dari anus mereka sendiri Adakah genosida sebagai bentuk pembersihan pendosa-pendosa itu? Seratus kalpatu mimbal lahir tak akan mampu membasuh nista tercelah Mereka terus melanglang, dan lahir dari rahim bertina ke rahim bertina yang lainnya Kelelahan dan perjalanan panjang tidak pernah menyadarkan mereka Lahir, lahir, dan lahir adalah sebentuk rutinitas yang menjemukan Manusia tidak pernah dapat memutus rantai yang membelanggu mereka Apakah pertobatan merupakan sebentuk pengampunan bagi para pendosa tersebut? Lantas, dimanakah sesungguhnya letak nirwana yang telah didengung-dengungkan di dalam sanubari mereka oleh dedewa dan dedewi? Padahal, dua di antara sepuluh kemenitahkan manusia supaya bijak bertindak Namun lagi-lagi manusia tak mengindahkan hal tersebut Diberinya neraka inmoral bagi sesamanya Kekiseruhan tak pelak terelakan Manusia telah melanggar aturan Oh, anakku, bunga Magnolia, pahlawan Tionggoan Kini engkau tergolek tak berdaya di dalam haribaan pertiwi Tanah bergetar Langit meratap dengan gelegar sejuta guntur Berawangin berdesing-desing Bangunlah, anakku Bangunlah Di sini yang liu meliuk-liuk memanggilmu Bangunlah, anakku Inilah aku, Avalokitesvara dari langit ke-7 Bab 52 Sebagai jeneral aku menogakkan titah bahwa mutlaklah Bagi engkau sebagai pemimpin mendukung nilai-nilai luhur ini Kebijaksanaan ketulusan kemurahan hati keberanian dan ketegasan San Tzu Refleksi Senirana Epilog Pasukan besar Mongol tidak dapat dikalahkan hanya dengan mengandalkan tekat semata Kapten Sang Banyak faktor yang mesti dipikirkan sebelum bertindak Lantas, apakah kita hanya tinggal berdiam diri saja sampai Tionggoan benar-benar jatuh ke dalam tangan Temujin bukan begitu Ingat, emosi yang membahang seperti yang Anda lakukan dulu bukan merupakan tindakan yang tepat Anda masih ingat bagaimana dengan nyawa Anda sendiri yang hampir melayang ketika menyongsong tanpa nalar pasukan pemberontak Hon dulu Jangan menambah masalah dengan bertindak gegabah Penyerangan balasan terhadap kubu Mongolia harus dipikirkan matang-matang Mundur bukan berarti kalah Ibu kota dadu kritis, Kaisar Yuan Renzan diambang maut Entah, apa yang tengah dilakukan oleh si birang San Yew itu Sekarang Baoling tengah menjemput beliau di hutan HWA Beberapa pasukan elit kita tengah bersama Baoling untuk menghadang pergerakan kecil pemberontak Hon pimpinan San Yew yang tengah mengejar Kaisar Yuan Renzan, saya mafhum Namun bukan demikian caranya untuk menuntaskan masalah sepelik ini, Kapten San Tugas Anda Sekarang adalah memimpin sembari mengatur strategi militer di Tung Sao Saya sendiri akan menyusul Baoling ke hutan HWA Saya percaya kamu dapat menuntaskan setiap masalah, Mulan Tapi saya tidak ingin kamu menjadi tumbal di garda depan, Yuan Tidak penting memikirkan pada posisi apa kita berada, Kapten San Tidak penting dalam posisi, jabatan, dan strata apa kita sekarang Mempertahankan negara merupakan kewajiban setiap orang Bukankah sedari dulu telah saya tegaskan kepada Anda bahwa, masalah Yuan merupakan tanggung jawab kolektif Bukan masalah orang per orang saja Saya mengerti Tapi terjepit di dalam masalah besar begini, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi Untuk itulah diperlukan kontemplasi, apa itu, Mulan? Meditasi, itulah salah satu permenungan agar kita dapat berpikir jernih untuk dapat menyelesaikan masalah sebesar ini Saya tidak tahu seberapa besar manfaat meditasi Hei, bukankah hal itu merupakan salah satu ajaran Sakyamuni Sakyamuni hanya membeber jalan Beliau tidak pernah memaksakan kehendak kepada sesiapa Jiwa dan raga kita tergantung pada kehendak kita sendiri Kitalah yang menjadi majikan atau tuan atas diri dan pikiran kita sendiri Kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita masing-masing Untuk itulah diperlukan kontemplasi Tujuannya, agar kita dapat mengambil langkah-langkah tepat menyiasati masalah Bukannya mengambil langkah gegabah yang keliru Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk mengantisipasi pergerakan pasukan Mongolia? Saya mengerti, memang sudah sepatutnya lah kita mengambil langkah-langkah penting dan cepat untuk menghalau pergerakan Mongolia Jujur saja, sebenarnya pasukan Cavalry Foliong kita sudah dihancurkan di perbatasan tembok besar Jadi, satu-satunya kekuatan kita sekarang hanya bertumpu di Tung Sao ini Pasukan Elit Yuhan di Ibu Kota Dadu sendiri sudah menyerah Saya kira, pasukan kitalah yang merupakan titik terakhir untuk mengadakan perlawanan sebelum sungguh-sungguh jatuh ke dalam tangan Temujin Kalau begitu, tunggu apa lagi? Secepatnya kita harus menyerang sebelum Temujin merebut Ibu Kota Dadu Famulan menghela nafas panjang Sungguh, ia tak paham benar lara yang belum mereda Tak henti-hentinya Tionggoan dirundung Maharana Rakyat dan para jelata jualalah yang akan menjadi korban kebiadaban Kapten Sang Tanda petik Maafkan saya jika terlampau emosional Anda tidak salah Saya mengerti seseorang akan menjadi labil jika didara situasi sulit seperti ini Tapi, saya merasa bersalah Saya merasa seperti tidak berguna sama sekali Kesalahan tidak dapat ditujukan pada satu pundak saja, Kapten Sang Masuknya pasukan Mongolia ke Tionggoan tidak dapat dikatakan sebab kelalaian Anda semata Banyak faktor penyebab Di antaranya EU foriaritas akibat kemenangan Yuan terhadap pasukan pemberontakan di Tungsao beberapa waktu yang lalu Jadi, saya berharap Anda tidak larut dalam penyesalan diri begitu Seperti di sini, kalau bukan kamu, entah apa yang akan terjadi Saya merasa benar-benar tidak berguna Kamulah yang berhasil mengalahkan pasukan Hong Chan Ching Bukan saya Tapi kemenangan kita adalah kemenangan kolektivitas Semua prajurit di sini turut berandil mengalahkan pasukan pemberontakan Jadi, bukan saya semata, pemuda itu mengangguk Sorot bola matanya yang serupa alang masih memetri pada wajah tegas famulan Sesungguhnya kegamangannya kali ini bukan lantaran runtuhnya dinasti Yuan Namun lebih daripada semua itu Ada yang lebih ia takutkan melebih marah bahaya manapun yang siap merenggut nyawanya sendiri Hitungan belangan hari dan bulir padi pada pematang adalah ihwal kematian Sedemikian di dekatkah gadis itu pada ujung kematian Makhluk manakah yang akan yang akan menghabisi dan menyebut nyawa bunga Magnolia itu Sekali lagi ia menggeleng tanpa sadar Bukankah kematian merupakan awal kehidupan yang baru Bukankah kematian merupakan pengakhiran derita yang seperti tak pernah ada habisnya Lalu, untuk apa ia menyesalinya Apakah napasnya hanya sependek gelung tabir asap dupa yang bergeletar getas di atas paidon Oh, dedewa, meski ia bukanlah rani, namun sudilah engkau turun ke bumi Mengangkatnya dari kubangan kematian Sebab maharana ini sungguh menyesakan jiwa Saya akan segera berangkat ke hutan HWA untuk membantu Baoling menolong Baginda Mulan Tanda petik Sudahlah, Kapten Sang Anda harus berkonsentrasi di Tung Sao ini Jangan terlalu memikirkan saya Saya akan jaga diri baik-baik Saya khawatir San Ye U Tanda petik Percayalah, Kapten Sang Kebatilan tidak pernah dapat mengalahkan kebajikan Saya berjanji akan kembali dengan selamat Tentu saja, bersama Kaisar Yuan Renzan Tapi, San Ye U memiliki ilmu silat yang tinggi Dia juga licik Saya, beserta Baoling, yakin dapat mengatasinya Lagi pula, Dewata tentu tidak ingin membiarkan kebatilan meraja lelah di Tionggoan ini Ya, ya Sebentar lagi saya harus ke hutan HWA Di sini, Anda harus memperkuat besis tempur Anda harus berhati-hati, Kapten Sang Mongolia bukan musuh sembarangan Mereka memiliki kapabilitas tempur yang melebih pasukan pemberontakan Temujin jauh lebih lihai ketimbang Hon Chan Ching Yang lebih mengandalkan emosional ketimbang logika dalam sebuah rana Temujin adalah tokoh tipikal nomadi Dia merupakan petarung gurun yang hebat dan ulet Meski saya tidak gentar terhadap-terhadap kubu lawan yang kuat Namun rasa pesimistis akan kemampuan pasukan kita tetap saja menghantui saya Memang, saya sendiri sudah pesimistis, Mulan Ibu kota Dadu hanya tinggal menunggu hari saja jatuh ke dalam tangan Temujin Keadaan sudah sangat genting Perdana Menteri Suyong dan Jenderal Gauming sudah tewas Sementara itu Jenderal-Jenderal lain sudah melarikan diri jauh-jauh hari sebelum Mongolia menyerang Sekarang, harapan Yuan hanya terletak di pundak kita berdua Lalu, apa yang dapat kita lakukan dengan sisa pasukan begini? Famulan menghela nafas panjang Ya, apa yang dapat mereka lakukan sekarang? Digigitnya bibir Oh, inikah karma dari kebatilan manusia atas manusia lainnya? Sungguh, inilah beban terberat yang pernah ia amban Namun selalu ada jalan keluar dari masalah Selalu ada sinar terang dibalik kegelapan Dan ia percaya, Dewa tak senantiasa melindunginya Selesai